kopi ke dulu tentang obrol ke dulu tentang 5 cara meningkatkan kualitas udara di dalam rumah menjadi lebih sehat jadi cak Mano itu buruknya kualitas udara di luar rumah yang terjadi pada saat ini membuat kita jadi terpapar kondisi jelek tersebut sayangnya bahaya tersebut ini juga pacak kita alami di dalam rumah kita dewe iya wis Mano itu ceritanya terutama mungkin karena Mano terlalu terbuka dan juga tertutup maksudnya itu mungkin pintunya itu selalu dibuka dari pagi sampai malam cek itu terus dan juga lingkungannya juga kalau lingkungannya di pedesaan yuk masih lah ya mungkin masih seger banyak pan pohon tapi kalau di tengah kota kalau tempatnya terlalu terbuka abis mungkin polusi udara dari kenal port kendaraan ini gua kacak masuk iya dan juga nih yang selanjutnya untuk menghindari buruknya kualitas udara di luar rumah kita berlindung di rumah yang pastinya salah sih kok cara untuk menghindari hal tersebut berlindung di rumah tapi kita juga ingat dulu ya apakah kualitas di rumah kita sudah bagus atau belum ya tapi malah tambah parah ya pecah yang pertama tadi mungkin terlalu terbuka dan terlalu tertutup ya iya nah jadi untungnya hal ini pasti dihindari dengan lebih mudah ya dibanding dengan polusi udara di luar rumah dikutip dari the health site ini berikut cara efektif dan juga mudah untuk tingkatkan kualitas udara di dalam rumah yang pertama itu sering buka jendela jadi walau udara di luar rumah cukup buruk ya namun tak berarti harus menutup rumah sepenuhnya ya dengan ventilasi udara yang baik alergen yang ada di dalam rumah bakal tidak tertumpu ya hal ini pacat membuat kulitas udara lebih baik ya walau pun begitu sebaiknya juga jangan buka rumah terus menerus ya jadi mungkin pas pagi-pagi buka ya jadi pagi di tengah kota kalau agak siang dikit ya tutup lagi ya iya jendelanya ya jadi biar yang namanya pacat menghindari jangan dibuka ke terus ya kalau di di pedesaan tidak apa-apa ya apalagi di dekat kebun karet setelah segar udara selanjutnya beri tanaman di dalam rumah jadi cara terbaik untuk menghilangkan racun di dalam rumah adalah dengan meletakkan sejumlah tanaman dalam rumah sejumlah tanaman memiliki kemampuan untuk menghilangkan amonia benzena dan juga formaldehida dari udara di dalam rumah yang selanjutnya ketiga takkan sal lama lampu ini pacat memproduksi ion yang meningkatkan kualitas udara dalam ruangan hal ini ternyata juga dapat menghilangkan iritan udara patogen serta alergen dalam ruangan yang selanjutnya beri minyak esensial di dalam ruangan menurut peneliti yang dipublikasikan ke National Institute of Health atau NIH minyak esensial pacat membunuh bakteri yang berterbangan di dalam rumah minyak ini juga pacat membantu menghilangkan virus jamur dan juga cendawan di dalam ruangan yang terakhir bersihkan filter AC secara rutin nah kalau rumahnya ada AC jadi filter udara pada AC itu perlu dibersihkan secara rutin untuk mencegah sejumlah masalah baik kesehatan maupun fungsinya terkumpulnya debu di filter AC pacat merusak kualitas udara di dalam di rumah serta meningkatkan risiko udara jadi pastinya kalau ada AC yuk jingat-jingat mungkin berapa bersihkan secara rutin filter AC biar kualitas udara di ruangnya tetap sehat tetap terjago yang pastinya kita cukup dulu ngobrol pagi di pagi hari ini dengan lima cara meningkatkan kualitas udara di dalam rumah menjadi lebih sehat yang pertama tadi ada sering buka jendela tapi jangan terlalu dibuka seharian kalau di lingkungannya itu lah kalau memang lingkungannya memungkinkan untuk membuka jendela ya buka sekalian pintu buka ke awas kalau ada maling yang selanjutnya yang kedua tadi beri tanaman di dalam rumah tanam mungkin apa yang tanaman-tanaman yang cocok ditanam di ruangan yang pacak mengegarkan udara yang pastinya yang selanjutnya letakkan salt lamp dan juga salt lamp lampu garam memproduksi ion lampu ini macam memproduksi ion yang selanjutnya beri minyak esensial di dalam ruangan wangi minyak esensial yang pastinya bakal ini bakal banyak yang manfaatnya yang terakhir bersihkan filtrasi itulah ngobrol pagi pagi hari ini kita cukupkan dulu yang di rumahnya mungkin lagi apalagi rumahnya terdiri dari seluruhnya beton jadi udara itu terhalang masuk jadi memanfaatkan yang namanya ventilasi kalau ada ventilasi memanfaatkan jendela pakai bayi uka udara yang bagus lagi di luar tetap jendelanya kita cukupkan dulu kita lanjutkan kemudian yang di pagi hari ini